PT. Pertamina Persero melaporkan adanya kenaikan konsumsi BBM seiring berjalannya masa transisi new normal. Unit Manager Communication and Relationship CSRMOR3, Dewi Sri Utami menyatakan, meski konsumsi BBM masih rendah sebelum adanya pandemi COVID-19, namun dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan jika dibandingkan pada bulan Maret hingga Mei 2020. Sejak akhir pekan lalu di Provinsi Jawa Barat seperti Banten dan DKI Jakarta, konsumsi BBM jenis gasolin meningkat hingga 23 kiloliter per hari. Penurunan konsumsi juga sempat terjadi untuk produk gasoil seperti solar, DEX Light, dan Pertamina DEX sebesar 9.800 kiloliter per hari atau turun 18% jika dibandingkan pada saat konsumsi normal. Terbukti berdasarkan data konsumsi gasoil dan gasolin sejak 8 Juni lalu ketika transisi new normal. Konsumsi BBM Pertamina mulai mengalami kenaikan menjadi 114 ribu kiloliter per hari. Jika dibandingkan pada masa PSBB, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 10%. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadzriah Osman juga mengatakan, menjelang semester kedua tahun 2020, di masa kebijakan menuju new normal, konsumsi gasolin berada di angka 78,82 ribu kiloliter. Sementara untuk konsumsi gasoil mencapai 34,99 ribu kiloliter. Untuk mendorong tingkat penjualan dan menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tugas, yaitu dengan menyediakan energi. Dan Pertamina tetap mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok Indonesia, baik pada masa PSBB, new normal maupun normal. Pertamina sebagai BUMN mendapat amanah untuk menjaga ekosistem bisnis gas dalam kondisi apapun. Sehingga Pertamina tetap beroperasi meskipun harus menghadapi pandemi corona dan tantangan global lainnya. Meski pemulihan ekonomi belum dilakukan secara merata di beberapa tempat, Diharapkan pasokan energi yang tersedia dalam jumlah yang aman. Sehingga Pertamina dapat berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi nasional dan selalu siap melayani masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!